Intro Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Anang Supriyanto, NIM 2102112010 Disini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton Tetapi ada sedikit hal yang berbeda Disini saya akan membuat model pembelajaran menggunakan Microsoft Excel Nah langkah pertama yang harus kita ketahui adalah hukum 2 Newton Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya Berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N atau Newton M adalah masa benda yang diberi gaya dengan satuan kilogram A adalah percepatan benda yang diberi gaya dengan satuan meter per second kuadrat Dari rumus diatas, maka untuk mencari percepatan suatu benda Adalah masa benda dibagi gaya yang bekerja pada benda Atau secara sistematis dapat dituliskan A sama dengan sigma F dibagi M Langsung kita menuju ke model pembelajarannya Nah disini saya sudah membuat model pembelajarannya Disini sebagai acuan ada rumus untuk mencari percepatan benda adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M Misalkan ada sebuah bola yang berwarna biru Bola tersebut memiliki masa sebesar 5M Kemudian kita berikan gaya sebesar 100N Nah apabila sebuah bola yang beratnya 5kg Dan diberikan gaya sebesar 100N Maka percepatan bola tersebut adalah 20 meter per second kuadrat Nah coba sekarang kita ganti Masa bola menjadi 10kg Apabila masa bola 10kg Dan gaya yang kita berikan adalah 100N Maka percepatan bola tersebut adalah 10 meter per second kuadrat Nah jika kita berikan gaya yang berbeda Disini saya akan memberikan gaya sebesar 150N Apabila gaya yang bekerja pada bola yang masanya 10kg Adalah 150N Maka besar percepatan benda tersebut adalah 15 meter per second kuadrat Disini di angka 15 Nah kalian disini boleh mengganti masa Ataupun gaya yang kalian berikan sesuai keinginan kalian Atau sesuai soal yang diberikan oleh bapak ibu guru kalian Nah dengan model pembelajaran seperti ini Maka kalian akan jauh lebih mudah dalam mencari jawaban yang benar Dari soal hukum 2 Newton Terima kasih Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh